Itu cara yang pertama kita bisa melakukan rotasi penuh Nah ini rotasi penuh ya Jadi kita kita rotasi Kita lakukan serangan kita rotasi Ya seperti itu Terus yang kedua kita bisa rotasi bolak dari Kita balik lagi Jadi saat kita penuh keserangan kita bisa rotasi balik ya Nah ini balik lagi Terus yang kedua Kita taruh di jari kliking seperti ini Ini kita bisa lakukan rotasi bolak balik Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Request yang sudah lama dipinta ya Bagaimana cara bermain karambit Sebenarnya saya tidak pandai sangat ya dalam bermain karambit jenis seperti ini ya Karena ini tas minang ya Tapi saya mungkin punya sedikit ilmu ya Yang saya bisa bagikan bagaimana tentang cara memperindah jerakan permainan jenis karambit seperti ini Mungkin kalau bagi orang minang Trik saya ini sudah sangat kurang bagus ya Karena saya tidak berpengalaman sama sekali Tapi apa salahnya jika saya berbagi trik sedikit ya Jadi untuk cara pegangnya dulu Biasanya ada dua tipe cara pegang karambit ya Kita pegang memasukkan jari terunjuk seperti ini Ini yang pertama Ya posisi seperti ini Ya Seperti ini Yang kedua posisi mengunci menggunakan jari keringking Seperti ini Ya Seperti ini ya Jangan terlalu dalam Untuk cara putaran yang pertama Kalau kita posisi menggunakan jari terunjuk seperti ini ya Jangan terlalu dalam seperti ini Karena kalau terlalu dalam seperti ini Ini kita akan susah melakukan kembangan atau variasi putaran ya Jadi kita agak di tengah Di tengah lengkungan sini ya Seperti ini Yang penting ini sudah mengunci seperti ini Itu cara yang pertama kita bisa melakukan rotasi penuh Nah ini rotasi penuh ya Ini Jadi kita tetap Kita rotasi Kita lakukan serangan Kita rotasi Ya Seperti itu Terus Yang kedua Kita bisa rotasi Guna balik Ya Kita balik lagi Jadi Saat kita Lakukan serangan Kita bisa Rotasi balik ya Nah ini Balik lagi Terus Yang kedua Kita taruh di jari keringking seperti ini Ini kita bisa lakukan Rotasi Balik Seperti ini Bagaimana cara pindah dari sini Ke jari keringking Ini kita main di Tengah seperti ini ya Jangan terlalu dalam Ini kita Buka Kita Putar Masuk seperti ini Baru Kita Ini langsung masuk Seperti ini Ya Ini nanti kita baliknya Ini kita buka Kita putar Kita masuk Seperti ini lagi Ini saya agak Cepat ya Mungkin Kurang lebihnya Seperti itu ya Jadi Ada perpindahan Dari sini Kita buka Seperti ini Kita Ini masuk Kita coket Ini masuk ke Jari keringking Seperti ini Ini kita buka Ini kita Putar lagi Ini masuk ke Jari sini Jadi yang perlu kita latih Cuman kecepatan Cara berpindah Dari jari telunjuk Ke jari Keringking Yang seperti ini Terus Untuk cara putarannya Seperti itu tadi ya Itu Putaran Dasar-dasar Pemula ya Jangan Nambil putaran Yang ekstrim dulu Karena ini Sangat tajam ya Jadi ini Memang Tajam Jadi Tajam Jadi saya Kasih Putaran-putaran Yang biasa-biasa Seperti itu saja ya Mungkin Saya Kalau Ilmu karambit Memang Banyak Kurang ya Karena saya Tidak mendalami Saya hanya Menggabungkan Bagaimana Cara Bermain Jelurit Saya terapkan Kepada Karambit Kalau ini Jelurit Ini memang Kalau kita Biasa main Senjata tajam Baik Jelurit Ataupun Hujur Ataupun Caluk Monteng Ini Kalau kita Sudah tahu Trik Putarannya Bagaimana Biasanya Kita bisa Menerahkan Ke Segala Jenis Bentuk Senjata tajam Baik Mandau Ataupun Golok Ataupun Jenis Pisau Biasanya Kita bisa Memasukkan Beberapa Trik Putaran Atau Cara Untuk Memperindah Gerakan Ke Berbagai Jenis Senjata Tajam Jadi Ini Untuk Sarunya Posisinya Seperti ini Memang Dibuka Seperti ini Untuk Memasukkan Ikat pinggang Seperti ini Jadi Nanti Ini Masuk Ikat pinggang Posisi Disini Masuk Seperti ini Jadi Posisinya Disamping Seperti ini Untuk Cara Pengambilnya Kita Masukkan Jari Kelunjuk Disini Seperti ini Kita Putar Kancing Ini Kita Baru Keluar Putar Keluar Seperti ini Putar Ke Belakang Seperti ini Baru Ini Masuk Langsung Seperti Masuk Langsung Seperti Keluarnya Nanti Kita Masuk Lagi Seposisi Seperti Ini Ini Masuk Lagi Disini Lagi Kita Tutup Lagi Tancing Seperti ini Ya Pokoknya Yang penting Kita Paham Akan Jarak Senjata Tajam Tersebut Sama Area Yang Mungkin Bisa Mengenai Kita Contohnya Muka Leher Bagian Rengan Kalau Seperti Ini Ini Celurit Takah Buan Yang Besar Ya 0 2 Nah Ini Sudah Pasti Kena Ya Saya Muka Saya Kena Ini Kita Cara Mainnya Di Putaran Luar Kalau Kita Main Putaran Dalam Biasanya Kita Akan Tempar Ke Atas Atau Kesamping Muka Ya Jangan Main Di Putaran Dalam Seperti Ini Ini Karena Akan Menyakut Di 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 Muka Seperti Ini Jadi Cara Mainnya Di Luar Ini Kalaupun Kita Mau Main Putaran Dalam Ini Di Atas Jadi Seperti Ini Kita Buka Di Seperti Ini Jangan Seperti Yang Kecil Ini Kita Bisa Main Di Dalam Seperti Ini 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 Untuk Yang Kecil Seperti Ini Masih Bisa Tapi Untuk Yang Besar Ini Memang Besar Ya Ukurannya Sama Yang Kecil Ini Jauh Jadi Bedanya Seperti Itu Ini Jadi Harus Bener Bener Pandai Dulu Dan Tahu Posisi Baru Boleh Main Putaran Yang Besar Ini Ini Untuk Sarunya Seperti Ini Ini Memang Di Doppel Biar Ujungnya Ini Tidak Tembus Ini Pakai Jenis Kancing Seperti Ini Ya Mungkin Kali Ini Saya Hanya Berbagi Video Seperti Itu Saja Ya Jangan Lupa Like Comment Juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Saja